Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali belajar cara menyambung bacaan surah Yasin ayat 1 dengan ayat ke-2 Ini dia surah Yasinnya Nah, kalau kita baca tidak bersambung atau wakuf pada ayat 1 Insya Allah sudah pada tahu ya Jadi, tidak usah dijelaskan lagi mungkin ya Nah, sekarang bagaimana caranya apabila sewaktu-waktu kita ingin mewasolkan atau menyambung dari ayat 1 ke ayat ke-2 Seperti yang kita ketahui, ayat 1 ini di surah Yasin Ini merupakan huruf mukoto'ah yang cara bacanya tidak seperti pada ayat lainnya Jadi, ayat 1 ini dibaca dengan mengeja nama hurufnya Jadi, yang kita baca adalah asma hurufnya Nama hurufnya Bukan yasa ya Tapi, yasin Ini ya, ini sin Kita urai ke atas Ya ini terdiri dari ya dan alif Sin terdiri dari si, ya sukun, dan nun sukun Maka, apabila kita akan menyambung Kita akan fokus ke huruf terakhir dari ayat pertama Huruf terakhirnya Kita lihat pengurayan di huruf sin tadi Huruf sin Si, ya sukun, dan nun sukun Huruf terakhirnya adalah nun sukun Nah, jadi kita akan fokus ke nun sukun Huruf terakhir dari ayat pertama Kemudian Kita lihat juga Huruf pertama Di awal ayat kedua Huruf pertama di ayat kedua adalah wawu Nah, kemudian kita Dampingkan ya Kita dampingkan Kita jejarkan Nun sukun apabila bertemu dengan wawu Dalam hukum tajwid Dibacanya diidogomkan, dimasukkan Ya, biasanya Tetapi Pada saat menyambungkan surah ini Ayat satu dengan ayat dua Maka dibacanya tidak diidogomkan Seperti pada nun yang bertemu dengan wawu Pada ayat yang lainnya Jadi bacanya tidak dimasukkan ke wawu Bukan ya siwa Tidak Melainkan Nun sukun pada huruf sin Pada ayat pertama Tetap dibaca idhar Idhar itu apa? Jelas Jadi Nun sukun tetap dibaca jelas Begitupun dengan wawu Tidak usah diidogomkan Nah, lalu bagaimana dengan huruf sin? Huruf sin dibaca Seperti biasa Pada madlazim Ini ada tanda alis Dibaca enam harokat Jadi tetap madlazim Bacanya tetap enam harokat Yaknya tentu tetap dua harokat Lalu bedanya apa? Dengan ketika wakof Ya bedanya kalau wakof ngambil nafas Kalau disini Kalau nyambung bacaan Ya jangan ngambil nafas dulu Langsung aja ke huruf wawu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal qur'anil hakim Coba lagi Yasin wal qur'anil hakim Jadi non di huruf sin tetap ada aliran sedikit ya Yasin wal qur'anil hakim Yasin wal qur'anil hakim Yasin wal qur'anil hakim Sadaqallahul azim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini Untuk kekurangannya mohon dimaafkan Silahkan dikoreksi di kolom komentar video ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya